Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Herman Saputro dan ini adalah Apollo Toyota Land Chrysler Prado skala 1 banding 42 ya untuk usia 3 tahun ke atas, pintunya bisa dibuka dan juga ada pullbacknya dan di belakangnya adalah lisensi dari pabrikan mobil tersebut ya karena Land Chrysler ini produk dari Toyota, maka disini ada tulisan Toyota tapi tidak ada logonya seperti yang lain-lain ini ya seperti apa detailnya, yuk kita langsung unboxing saja sebenarnya dari Apollo ini ada kunci pengamannya ya di bagian bawah tapi saya langsung lepas saja disini biar cepat tidak usah buka-buka pakai obeng lagi warnanya berwarna hitam gloss ya untuk finishingnya lumayan bagus, lumayan rapi, tidak ada merintis di beberapa bagian untuk bagian depannya terdapat logo Toyota disini di plat nomor ada tulisan Land Chrysler Prado untuk lampunya terbuat dari Mika Bening bisa dilihat ini ada proyektornya disini disini di kanan sama di kiri ada lampu proyektornya untuk bumper terbuat dari besi juga, terbuat dari metal begitu juga di cup mesinnya hanya saja cup mesin tidak bisa dibuka guys ada dua, apa ya ini seperti puno ya disini kesannya supaya majo banget gitu ya untuk di kaca depan terbuat dari Mika Bening dan juga ada sepasang wiper disini lanjut ke bagian sampingnya roda terbuat dari plastik berwarna abu-abu dan juga bannya terbuat dari karet guys untuk pintunya ada handle pintu disini di depan dan di belakang ada sebuah spion pintu depan bisa dibuka dan ini adalah penampakan interiornya di dominasi warna hitam setir di sebelah kiri dan ini adalah jognya wah ada konsol boxnya di tengah guys ini ada konsol boxnya dan untuk door trimnya tidak terbuat dari plastik ya terbuat dari besi langsung terintegrasi dengan daun pintu depan tapi sayangnya untuk pintu belakang tidak bisa dibuka guys dan untuk kaca kaca belakang ini sayangnya kurang rapi kenapa kurang rapi? bisa kalian lihat disini ada celah ya disini celahnya antara pilar satu dengan pilar yang paling belakang disini harusnya masih ada pilar lagi tapi untuk daikas ini tidak ada pilar dan langsung mica saja harusnya ada pilar disini walaupun kecil dan ini juga masih ada celah ya disini sampai sana untuk bagian belakangnya jendela juga micanya menyatu dengan jendela-jendela belakang untuk di bagian pintu ada logo Toyota disini dan ada tulisan Land Cruiser Prado sayangnya untuk detailnya masih kurang rapi ya guys ini finishingnya harusnya lurus nih harusnya lurus disini masih miring dan tulisannya terpotong di plat nomor seperti ini bumper terbuat dari besi pintu belakang tidak bisa dibuka kaca lampu belakang terbuat dari mica di smoke warna merah ada wing disini tapi menurut saya ini wingnya terlalu turun ya harusnya lebih ke atas lagi ya seperti yang aslinya begitu juga di sebelah kanan mobil ini guys untuk ukuran rodanya sudah proporsional tidak cungkring seperti Apollo Maserati yang saya review terdahulu dan juga ring rover itu masih terlalu cungkring dan ban terlalu tipis tapi kalau yang Land Cruiser ini sudah proporsional dengan ukuran fendernya kita lihat bagian penumpang finishing warna hitam full black ada spion juga disini oh iya untuk pengisian bahan bakar tidak ada ya guys disini harusnya sebelah kanan buritan kanan atau kiri ada tempat mengisi bahan bakarnya tapi ini tidak ada ini tidak ada ya ini terlewat ya tapi tidak masalah overall finishingnya cukup rapi hanya saja kurang menurut saya kurang disini masih ada celah atap jendela bagian belakang untuk bagian bawah base nya terbuat dari plastik ada tulisan merek metal speed zone disini atau disingkat MEZ ada pullback nya juga dan merek mobil ada di bagian depan ini bagaimana pullback nya yuk kita coba pullback nya tidak tidak itu ya lemah sekali ya tidak responsif dan juga relatif kasar tuh harusnya sekali ditarik mundur langsung melesat ke depan dengan cepat tapi kalau ini agak berat nah seperti itu ini saja review dari saya bagaimana menurut kalian silahkan tulis di kolom komentar ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye